Oke, kita lanjutkan lagi dari yang lalu, jadi kita sudah lihat apa namanya, paradigm shift ya, apa artinya pergeseran, paradigma dari tendensi-tendensi yang dulu disebut modern ke tendensi mutakhir hari ini. Nah, apa yang menyebabkan itu gitu, apa yang menyebabkan pergeseran itu, ada beberapa hal, jadi paradigm shift itu kurang lebih, jadi pergeseran paradigma yang tempoh hari sudah kita lihat, itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama-tama, ini soal peradaban waktu itu yang melahirkan perang dunia ke-1 dan ke-2. Jadi, ini perang dunia ke-1 dan ke-2, itu betul-betul membuat dunia barat mengalami semacam disilusi ya. Dunia barat mengalami semacam disilusi, jadi katakanlah, apa itu artinya disilusi? Disilusi, come on, disilusi? God damn it, itu istilah yang biasa, apa dong? Apa? Hilangnya ilusi, rusaknya ilusi, disilusi, gampang tuh, rusaknya ilusi, hilangnya ilusi, tentang mitos kemajuan gitu ya. Jadi, tadinya dikira bahwa kemodernaan itu akan melahirkan peradaban yang jauh lebih tinggi dan sebagainya itu, ini biasa disebut sebagai the myth of progress ya. Ada semacam mitos kemajuan yang diyakini oleh para ilmuwan, budayawan, sebagainya di era modern setelah Aufklärung ya. Abad ke-18 sampai 19-an gitu ya. Bahwa seluruh kebudayaan itu akan menjadi maju, manusia menjadi beradab, dan sebagainya. Melalui sains khususnya, teknologi, IPTEC katakanlah gitu ya, melalui IPTEC itu, bangsa manusia akan maju. Tapi ternyata perang dunia ke-1 dan ke-2 meluluh lantakan ilusi itu. Atau membuat mitos itu menjadi ilusi gitu. Artinya, ternyata, mesti kita, gak benar juga gitu. Karena, ternyata IPTEC hanya membuat manusia semakin mampu menghancurkan pada skala yang lebih, skala yang lebih, apa namanya, fatal lagi. Dulu, misalnya, kayak di Papua sekarang, kayak gitu ya, itu perang itu, apa namanya, orang memang berperang, dalam masyarakat perang modern, orang berperang. Tapi perang itu antar suku dan skalanya kecil bagaimanapun gitu kan ya. Skalanya itu kecil. Nah, kalau, kalau sekarang, skalanya besar sekali. Sekurang-kurangnya waktu itu gitu. Bom atom itu meluluh lantakan Hiroshima dan Nagasaki, tapi juga dua perang itu meluluh lantakan seluruh Eropa sebenarnya gitu ya. Meluluh lantakan seluruh Eropa. Jadi, orang tipe-tipe menyadari kemampuan destruktif manusia kok malah jadi makin luas dan makin ganas sih sebenarnya. Apalagi, dalam kasus Hitler. Hitler, Nazi. Di situ, eksperimentasi, eksperimentasi ilmiah itu menggunakan banyak korban manusia. Orang Yahudi, anak-anak, dan seterusnya. Sehingga, orang berpikir, apakah klimaks dari kemodernan itu justru Nazi itu gitu ya. Bukan makin beradab, tapi makin biadab gitu. Betul, itu, itu, apa, apa, itu memang harusnya gitu gitu ya. Artinya itu apa? Konsekuensi logis gitu maksudnya. Apakah itu konsekuensi logis dari ambisi kemodernan yang selalu mau menguasai, secara sistematik mengeksploitasi dan segala macam, tidak heran bahwa itu akhirnya berakhir pada sosok Hitler dan dengan Nazi-nya dan perang dunia ke-1 dan ke-2. Destruktif sekali gitu. Jadi, apakah itu konsekuensi logis semuanya itu dari kemodernan? Orang bertanya-tanya seperti itu. Nah, perang dunia ke-1 dan ke-2 ini, dengan kata lain, melahirkan depresi kultural dan intelektual. Jadi, melahirkan depresi intelektual dan kultural. Waktu itu ada semacam ketidakpercayaan pada kultur modern ya. Pada segala hal yang sok canggih, sok intelektual. Apa ya? Pada peradaban. Maka muncul juga di bidang, misalnya satu contoh, di bidang kesenian, di bidang seni, seni rupa khususnya, kalau masih ingat, muncul gerakan seni yang anti-seni, alias apa namanya istilahnya? Tonton belasan gitu sampai 20-an. Gerakan apa? Masa apa-apa? Kamu sudah belajar setika pada berterbangan semua. Apa itu gerakan yang anti-seni, yang orang yang cuma naruh pispot, segala macam itu? What? Iya, dada. Marshall Duchamp itu kan dadaisme. Masih ingat? Kok terbang semua sih? Brengsek juga lo. Oke. Misalnya dadaisme. Dadaisme itu, apa namanya, salah satu reaksi yang seperti memperolok-olok dunia seni yang sok canggih. Kayak gitu ya. Jadi, Marshall Duchamp, ininya, dia bikin pameran, ternyata yang dipamerkan cuma tempat pipis. Tempat pipis, pelak sepeda, ada segala macam, skop, kayak gitu-gitulah. yang mengejek, memparodikan sofistikasi seni. Nah, itu dadaisme apa namanya, berdampak sangat, sangat kuat untuk tipe-tipe kesenian berikutnya yang lahir di pasca abad ke-2, abad perang dunia ke-1, pasca perang dunia ke-1 dan ke-2. Jadi, itu, ada situasi seperti itu, tapi itu secara umum. Secara umum, ada depresi, intelektual, kultural, ketidakpercayaan, terutama, ini melahirkan ketidakpercayaan pada spekulasi, ke spekulasi metafisik. Skeptisisme terhadap spekulasi metafisik. yang sok tinggi ala Hegel, dan segala macam. Maka, maka praktis filsafat abad ke-20, filsafat mutakhir itu boleh dikatakan reaksi for better or for worse, artinya reaksi bisa negatif, bisa positif ya, atas Hegel, atas Marx, terhadap Hegel umumnya rada negatif, mau menjungkirkan Hegel gitu ya. Karena terlalu, tahu kan, Hegel terlalu spekulasi, terlalu idealistik, dan terlalu tinggi metafisikanya. Seakan-akan, seluruh kehidupan itu bisa diterjemahkan menjadi ke dalam triadik-triadik gitu kan ya, ke dalam pola tigaan gitu. Segala hal bisa diterit. Itu orang bilang, ah, omong kosong, itu mah kecanggihan idea aja gitu. Gitu ya, dan reaksi, banyak reaksi negatif atas Hegel, itu muncul pada filsuf-filsuf seperti Kierkegaard, dan sebagainya. Tapi juga reaksi atas Kant, di apa namanya, Immanuel Kant, di, di, Immanuel Kant dikaji ulang gitu ya, setiap mana berharga. Juga atas Marx. Beberapa positif dalam artian melahirkan Neo-Marxis gitu kan ya. Tapi pendekian itu semua reaksi yang agak skeptik terhadap-terhadap terhadap filsafat sebelumnya. Ini penyebab yang pertama adalah